Kamu selalu insecure? Atau merasa hidup gini-gini aja? Nggak ada perkembangan? Atau malah nggak bahagia? Sepertinya kamu harus tonton video ini sampai akhir. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Ujuar di Jadi Penulis Muda. Ini adalah segmen baru di channel aku di mana aku bakalan bahas buku yang pernah aku baca. Terutama buku-buku non-fiksi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan di zaman digital, kehidupan yang banyak distraksi dan hal-hal yang bikin kita kayak merasa kecil dibandingkan orang-orang lainnya. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update video-video baru kamu bisa langsung nonton videonya. Jujur, aku itu tipe orang yang suka banget bicara terutama tentang self-development gitu. Tapi aku ngerasa bahwa kemampuanku masih sangat biasa sehingga aku lebih memilih untuk membawa rujukan gitu. Di sini aku ingin sharing tentang hal-hal menarik dari buku-buku yang pernah aku baca. Teman-teman, kali ini aku mau bahas buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring yang diterbitkan tahun 2019 di penerbit buku Kompas. Alasan aku mau bahas buku ini terutama karena buku ini sangat relevan dengan kehidupan kita kali ini. Terutama kehidupan yang sangat-sangat apa ya, padat ya. Padat baik secara nyata ataupun secara maya gitu loh. Dan menurut aku ini bisa jadi salah satu gambaran atau pegangan yang penting untuk kehidupan kita. Filosofi Teras atau kita sering taunya sebagai Stoisisme atau Stoisism yaitu filosofi yang membahas tentang kebahagiaan. Kita sering banget cari kebahagiaan itu dari luar gitu. Entah dari benda, dari orang, dan hal-hal lainnya. Nah, di filosofi ini kita akan mempelajari bahwa kebahagiaan itu dicarinya itu dari dalam gitu. Dari dalam diri dan bukan dari luar. Dan hal ini berkaitan banget dengan keadaan sekarang di mana kita sering banget nyari hal-hal di luar sana padahal belum bisa membaca diri kita sendiri gitu loh untuk menemukan kebahagiaan tersebut. Nah, di sini aku bakalan memberikan beberapa catatan penting dari filosofi Teras. Prinsip pertama yang akan aku bahas di filosofi Teras adalah hidup selaras dengan alam. Artinya, sebagai manusia kita harus menggunakan nalar atau akal sehat atau rasio kita ketika ingin melakukan sesuatu. Ini berhubungan langsung dengan diri manusia bahwa manusia tercipta secara natural seperti itu. Berbeda dengan hewan atau misalkan makhluk-makhluk lainnya gitu. Jadi manusia itu memiliki kelebihan di sana. Memiliki akal, memiliki nalar dan rasio yang tinggi gitu. Stoisisme percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada yang kebetulan. Artinya, ada jaring-jaring alam yang menyambungkan kejadian satu dengan kejadian yang lainnya sehingga menjadikannya seperti itu gitu. Ketika kita menyambungkan ke ungkapan awal bahwasannya kita itu kalau ingin bertindak itu harus berpikir dulu gitu. Menggunakan rasio atau nalar kita. Artinya, ketika kita memikirkan secara matang-matang sesuatu maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada istilah dikotomi kendali dalam filosofi teras. Dimana dalam kehidupan itu ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kita sering banget berharap sama hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya, misalkan karir atau misalkan uang atau pacar, temen. Nah, kita sering banget kayak pengen bahagia tapi dari orang lain. Nah, hal tersebutlah yang membuat hidup kita jadi runyam sebenarnya. Ketika kita tahu dikotomi kendali ini kita bisa mengerti oh ternyata ketika kita berharap terhadap sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan maka akan berakhir sebuah kesedihan, kekecewaan gitu. Makanya, filosofi teras ini atau soisisme ini mengajarkan untuk kita mencari kebahagiaan dari dalam diri kita. Bukan hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan tapi persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Jadi, kadang-kala sebenarnya hal-halnya biasa aja tapi persepsi kita yang kadang-kadang ribet dan bikin kita nggak bahagia. Nah, itu yang mesti kita kendalikan. Karena persepsi bisa kita kendalikan maka hal tersebut akan bikin kita bahagia. Bikin kita lebih tenang bikin kita lebih relax. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari filosofi teras adalah memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kita sering banget memikirkan kemungkinan terbaik. Kita sering banget kayak gue pasti juara misalkan, gue pasti menang atau kemungkinan terbaik lainnya. Sebenarnya optimis itu perlu. Tapi kita juga perlu jaga-jaga ketika ada sesuatu di luar dugaan yang nggak kita ketahui. Dengan mempelajari hal-hal terburuk yang akan terjadi, kita bisa lebih gampang untuk belajar bertindak. Ketika misalkan kita oh gue mau lomba nih, bisa jadi gue kalah. Bukan berarti itu pesimis, tapi kita justru sedang bersiap-siap ketika nanti bisa jadi kalah, kita bisa memberikan persepsi terbaik kita. Entah dengan oke lah, nggak apa-apa. Ini lomba pertama loh, nanti ada lomba kedua misalkan kayak gitu. Jadi semacam pemikiran yang membuat kita lebih tenang ketimbang kita kayak tiba-tiba kalah gitu. Nah biasanya kan itu kontrolnya kurang, kurang terkontrol gitu. Ketika kita misalkan terkejut mendengar sesuatu yang menurut kita buruk banget biasanya down gitu. Biasanya kayak sedih gitu. Nah ketika kita sudah mempersiapkan hal-hal terburuk tersebut, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi semuanya. Hal keempat yang bisa kita pelajari dari filosofi teras adalah no buffer, buffer club gitu. Banyak banget hal yang bikin buffer ya teman-teman. Dari mulai omongan orang lain atau misalkan tindakan seseorang secara umum atau hal-hal yang meresahkan kita gitu. Nah disini aku mau bacain satu hal yang aku kutip dari buku filosofi teras. Kamu dapat ketimbun pahit? Ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui? Ya berputan saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya hidup seperti apa yang akan menertawakanmu. Dari kutipan yang aku ambil dari filosofi teras, kita belajar bahwa sebenarnya kadang-kadang kita yang sering meribetkan diri dengan hal yang terjadi, dengan ucapan orang lain, dengan tindakan orang lain. Padahal sebenarnya kita masih bisa memberikan persepsi atau opini kita yang telah dikontrol gitu. Dengan begitu ya kita sebenarnya bisa santai aja, nggak harus marah, nggak harus baper gitu. Kadang-kadang orang yang baper itu ya seperti itu, terlalu berlebihan menanggapi sesuatu gitu. Tentu saja itu nggak baik buat kesehatan mental kita. Nah itulah 4 hal penting yang bisa kita pelajari dari filosofi teras. Menurut aku buku ini keren banget sih bagi kamu yang kayak membutuhkan asupan energi untuk kesehatan mental kamu terutama di zaman sekarang ini yang banyak perbandingan ini itu yang insecure dan lain sebagainya wajib baca banget buku filosofi teras. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!